Selamat pagi guys, di hadapan saya sekarang ini ada alat dari rigid ya atau AEG, dibilangnya cut off tool. Jadi kalau saya bilang ini seperti gerinda tangan, tetapi posisinya seperti circle saw guys. Ini dibilang cut off tool dengan matanya 3 inch guys. Ini saya belinya via ebay, harganya 70 dolar, jadi sekitar 1.050.000 guys ya. Ini di Indonesia juga banyak, tapi seharinya bukan rigid ya, jadi seharinya macam-macam, merk yang lain-lain. Kalau yang ini kebetulan dalam satu keluarga subcompact guys. Jadi kalau yang rigid maupun AEG, ada namanya subcompact, alatnya kecil, tetapi pakenya 18 volt. Jadi kalau ini sudah brushless, 18 volt. Jadi kalau baterainya, yang ini baterai khusus untuk yang subcompact, ukuran seperti ini guys. Kalau kita pakai yang 6 ampere, juga bisa guys. Cuma akhirnya, jadi nggak proporsional ya guys ya. Nggak besaran nih. Alatnya sendiri, beratnya ini sekitar 730 gram guys, nggak sampai 1 kilo. Ya, kecil sekali. Waktu beli, dapetnya matanya 3 guys. Jadi ini yang pertama ini untuk metal, ya abrasi biasa. Selanjutnya dapet yang multi material, ini untuk drywall dengan plastik ya. Selanjutnya untuk yang tile, ya tile dan fiber semen. Semua 3 inch. Kemudian, oh saya lupa kasih tau, arbornya sendiri ini ada 2 guys. Dia 3 per 8 yang standarnya, ya. Tetapi, ukuran kalau millingnya 9,5. Kemudian ada tambahan satu lagi. Flange-nya ya guys. Ini ukurannya 11,1 guys. Ya, sekitar 11,1 mili. Tetapi ini kan semua matanya nggak ada yang untuk kayu guys ya. Jadi akhirnya saya beli matanya ini. Ya, ini satu dari kayu. Ini harganya Rp103.000 guys. Ya, tetapi belum termasuk ongkos kirim. Ya, bayar pajaknya sini 100 nih guys. Dari China. Tapi, saya agak kecewa dikit. Dia diameternya 10 cm guys. Sorry, 1 cm. Ya, 10 mili. Jadi, ini kalau kita pakai yang ke sini. Pakai yang 38 ini ya, 9,5. Agak goyang dikit guys, goblak. Tapi, nanti kita coba. Bisa nggak? Yang satu lagi, ini untuk metal guys. Ya, karena kalau kita pakai anggor abrasif gini. Kan cepat habis guys. Ya, nanti jadi mengecil. Ini yang sendiri hanya 1,5 cm. Ya, jadi hanya 1,5 cm. Kalau kita pakai ini, kan lebih awet. Ya, diameternya tetap 3 inch terus. Ini harganya sendiri 200 ribu. 202, kena pajak juga masuk 100 ribu guys. Ya, oke. Mengenai toolsnya guys ya. Ya, ini RPM-nya 20 ribu guys maksimal. Ya, RPM 20 ribu. Sedangkan yang ini tadi nih, kalau dilihat 19 ribu guys. Ya, jadi kalau pakai ini ya, mungkin pada saat kena kayu sih, pasti akan kurang dari ini. Ya, tapi untuk safety aja, untuk pemberitahuan aja di awal. Kita langsung ke feature-nya guys ya. Jadi ini bisa maju, bisa mundur guys. Kalau ini R, ini F. Jadi kalau F dilihat tandanya ini, berarti dia maju guys. Ya, kalau dia ini R, tandanya, berarti dia mundur posisinya. Kita coba nih, kalau R ya. Ya. Yang 5, maju ke depan guys. Ya. Kalau ini tengah, terkunci. Kemudian dia, ini ada 4 perhentian guys. Ya, jadi kalau kita mau potong begini bisa. Atau kita posisi begini juga bisa. Ya. Satu hal lagi, yang dimana tempat lain biasanya gak ada cut off-nya adalah ini guys. Guard ini guys. Berguna kalau kita andang potong guys ya. Potong sesuatu, tapi kita atur kedalamannya guys. Jadi gak bisa terkontrol potongnya. Ya. Potong keramik, atau buat groove. Ya, ini sangat berguna guys. Ya. Maju mundurnya dengan kunci L. Hanya dikendorin aja. Kita bisa naikkan, kita bisa turunkan guys. Ya. Dengan posisi seperti ini, sepertinya bisa sangat membantu guys. Untuk mungkin potong kayu gitu ya. Potong kayu kecil-kecil. Ya. Kita hanya kendorin aja. Nah, kembali lagi. Kemudian, tempat simpennya, kunci L-nya disini guys. Ya, biasanya. Ini untuk lock-nya. Lock untuk gantinya. Saya lepas dulu baterainya. Jadi gantinya sederhana aja guys. Kita cabutin kunci L-nya. Kita lock disini ya. Bukannya. Standard guys. Ada flange luarnya. Kita tinggal lepas aja. Udah beres. Nah, ini kalau yang tadi saya bilang guys. Yang diameter dalamnya 1 cm. Coba kita lihat. Goyang-goyang dikit guys ya. Seperti itu. Kalau repot cari matanya guys. Ini bisa pakai mata Dremel guys. Ya, tapi nanti sepertinya flange-nya diganti yang lebih besar. Yang Dremel sepertinya 11,1 mili ya. 11,1 mili ya. 11 mili lah kurang lebih. Saya kembalikan dulu guys. Kita simpen lagi. Ini untuk filter udaranya, saringannya. Ini motornya brushless. Ya udah guys. Kecil ya guys ya. Nah, ini kalau kita bandingin guys ya. Dengan yang circle saw. Nah, ini guys perbandingannya ya. Ini yang kiri. Gerinda 4 inch. Gerinda tangan. Ini kemudian cut off-nya. Cut off tool-nya. Kalau penting kalau ini circle saw saya 7,4 inch guys. Ya. Memang size-nya besar. Ya. Ini kalau dilihat. Nah. Compact ya guys ya. Ngecil ya. Kalau yang 12 inch. Biasanya tidak punya bawah ini guys. Dia lebih pendek lagi. Hanya sebatas ini nih. Ya, tapi ini kan saya manfaatin baterai saya yang punya ya. Manfaatin baterai-baterai saya. Jadi ya, saya lebih cenderung 18 inch. Sebelum saya lupa guys. Satu hal yang saya suka dari alat ini. Dia pakenya trigger guys. Ya. Jadi. Kalau kita lepas trigger-nya, dia berhenti. Ya. Kalau seperti gerinda tangan saya. Model lama guys. Ya. Tidak ada pengaturan kecepatan. Dan pakainya saklar. Begitu on, langsung nyala terus. Nah, itu bahaya guys. Kalau lepas dari tangan. Bisa kemana-mana nanti larinya. Ya. Oke guys. Ini kita mulai untuk uji coba ya. Sekarang kita uji coba pakai metal ya guys ya. Ini. Pakai yang abrasive dulu. Saya kasih baterainya yang 2 ampere ya. 2 ampere. Oke. Oke. Ya. Ini kita bisa maju-munturkan. Materianya sekarang yang saya hendak potong besi beton 6 mili guys. Ya. Saya potongnya gini aja. Ya. Supaya percikannya ke depan guys. Ya. Kita coba aja. Lanjut pakai yang model ini ya. Sama arahnya. Kita coba lagi. Oke. 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 Ini hasilnya guys ya. Yang pertama ini. Yang depan ini. Yang pakai abrasive. Yang belakang ini. Yang pakai metal cutting. Hasilnya abrasive memang lebih rapi guys. Sekarang kita coba plat nomor kendaraan guys ya. Plat aluminium aja. Yang ini saya majukan ke depan. Dark ice. Yep. Hmm. hmm 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 selamat menikmati ini hasilnya guys yang pertama ini yang pertama ini yang pakai metal cutting yang ini pakai abrasive ya tetap banyak apa ini dibilang ya potongannya nempel tetapi permukaannya sih tetap ini lebih halus ini tetap lebih kasar guys kelihatan ya lebih banyak giginya sekarang saya pakai yang mata kayu guys ya coba mata kayu tapi ini kayu biasa mungkin tebalnya sekitar 1 cm ini arah putarannya saya balik guys ya seperti circular saw aja ini kita coba bisa gak dia ini ya kita pelan-pelan aja selamat menikmati pasirnya guys cukup rapi ya tepi-tepiannya juga gak banyak rusak sekarang triplex kurang lebih 8mm guys tebalnya ya kita coba aja mudah ya guys hasilnya hasilnya yang bawahnya seperti biasa guys yang bawah selalu rapi guys yang atasnya ini ya masih ada banyak ininya kotorannya tapi yang awalnya ini rapi ya mungkin karena saya lebih lambat yang ini mungkin karena saya lebih tincang aja nih ya jadinya keluar serabut kayunya ya tapi bisa kita akalin lah biasa kita kasih selotip atau yang lainnya bisa oke sekarang coba ya kita sembaci pelan sekat tapi hanya buat groove aja dari tengah ini kan saya udah kasih pembatas ya jadi enaknya bisa dibuat turus nah sini guys kita bisa atur kedalamannya kemudian bisa lurus dikasih penggaris gini ini sekarang kita coba keramik ya ini matanya ini kebetulan ada keterangannya ya dia hanya satu arah jadi R jadi mundur ke belakang yang lainnya Hai hasilnya guys ya tapi ya cukup rapi ya potongannya yang bawahnya jadi salah potong ini kebetulan saya lagi perbaikan lantai keramik juga guys ya melendung ini kita coba potong mati ya dia bisa ngelih selamat menikmati selamat menikmati bisa dilihat guys hasilnya bisa ya kalau ada nutnya gini dia bisa rapi dan megangnya enak guys karena dia selalu tegak lurus dan kedalamannya bisa diatur nih jadi bersih potongannya sekarang kita coba potong bapan semen guys ini tepel mungkin si tanem biti enggak saya terjebak tidak ada masalah guys ya hanya sisi bawahnya aja kurang rata dikit tapi atasnya enggak ada masalah ini sekarang kita coba pakai mata yang drywall dan plastik guys ya bisa guys ya sekarang kita coba pralon ya selamat menikmati kalau mundur lebih kasar guys coba dari sini kita maju ya hasil potongannya guys ya ini ini ya kalau memang keluar ini yang jadi yang kotor guys pikirannya guys ya tapi secara umum tebel segini kita potong lah guys ya kita sekarang coba plafon plastik guys ya gini aja coba mudah guys ya sekarang saya hendak coba pakai atap plastik guys ya ini yang double play arah ke depan arah ke depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kalau mau rapi sepertinya matanya ini ya cocok deh untuk potong seperti ini ya dia agak kasar pastinya ya tetapi tadi sengaja saya lepas guardnya guys ya yang untuk alasnya supaya dia bisa teguk-teguk guys ya dan memang berhasil guys ya jadi masih bisa motong untuk tebel ini saya rasa sekitar 1 cm mungkin ya ya untuk ngikutin pola ini 1 cm masih gak apa-apa oke tadi dah kita lihat bersama guys ya mengenai uji coba dengan berbagai mata potong ini ke berbagai macam material sekarang ini saya mau kasih penutup aja dulu ya jadi untuk rigid cut off tool ini kecil guys ya kecil dan dia handy lah satu tangan berat hanya 700 sangat nyaman untuk digunakan nah tetapi ada segi minusnya guys yang pertama itu ukurannya ya karena dia kecil hanya 3 inch kalau kita gunakannya abrasive gini guys ya kalau dia habis ya ini kita repot guys karena potongan depthnya hanya 1,5 cm maksimal tanpa guard ini ya yang jeleknya pertama itu yang kedua masalahnya adalah power guys ya seperti tadi dilihat sesekali dia ngejam guys ya jadi kecepit lah istilahnya karena memang alatnya kecil jadi ini yang kedua tuh permasalahannya ya yang ketiga tentang pengadaan matanya guys ya matanya seperti ukuran 3 ini masih susah dan harganya lebih mahal biasanya terutama yang ini maupun ini ya gak ada di pasaran guys ya ini lebih susah lagi carinya sekarang kita mulai dari kelebihannya ya keuntungannya ya yang pertama karena dia kecil ya jadi dia nyaman digunakan guys ringan dan dapat masuk ke tempat-tempat yang sempit guys ya jadi saya bisa bayangin kalau ini untuk ngerjakan seperti di bawah mobil gitu ya untuk memotong sesuatu gitu selain die grinder ini bisa digunakan kemudian dia ada kita bilang saya istilahnya apa ya suplet kali ya jadi adanya gini bisa mengatur kedalaman jadi kalau kita anggap aja memotong plafon gipsum gitu ya guys ya jadi kita bisa atur kedalamannya kita potong sehingga tidak kena listrik atau pipa air di atas plafon itu salah satu fungsinya dari supletnya ini kemudian ada supletnya ini juga untuk mempermudah kalau kita mau grooving dulu guys ya jadi kalau kita grooving kita bisa perlahan-lahan guys menurunkannya gini atau pelan sekat gitu ya istilahnya jadi kita bisa pelan-pelan dan dia cukup tegak lurus lah ya cukup tegak lurus selain itu fungsinya dia bisa maju-mundur ya jadi bisa potongannya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas nah ini fungsi yang pertama untuk pengaturan buangan percikan api lah atau mungkin dust ya serbu gergaji gitu tetapi selama ini tadi beberapa kali kita coba sempat jam ya lompat gitu nah karena kita pakainya seperti ini guys yang mata ini yang mata ini kan dia pinggirannya banyak diamondnya gini guys ya kalau dia kecepit dia otomatis akan lompat ya jadi memang idealnya menurut saya kalau kita pakai yang seperti ini harusnya kalau kita maju guys ya harusnya puterannya seperti ini guys seperti circular saw guys ya jadi dia tidak akan lompat tapi ini kebiasaan aja guys selain itu yang saya suka dari alat ini safety guys ya jadi pakainya trigger begitu saya lepas dia akan berhenti ya jadi saya ngerasa aman aja dan kalau pakai gerinda kan selalu on terus ya guys ya jadi jarangnya pakai pedal yang ini sangat enak guys sangat nyaman lah digunakan oke guys saya rasa cukup demikian itu ya bahasan saya tentang rigid atau AEK cut off tool ini kalau ada pertanyaan atau saran tulis aja di kolom komentar oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati